6 pemain yang santar dikaitkan dengan PRC Bandung ini peluang gabung hingga nilai pasarnya. Manajemen PRC Bandung dikabarkan tengah menjajaki pendekatan dengan beberapa pemain asing maupun lokal untuk putaran ke-2 Liga 1. Setidaknya ada sekitar 6 nama pemain baik asing maupun lokal yang santar menjadi incaran PRC Bandung jelang pembukaan bursa transfer 15 Desember mendatang. Ke-6 pemain tersebut mayoritas masih berstatus terikat kontrak dengan klub lain, namun ada juga yang telah berstatus bebas transfer. Berikut adalah ke-6 pemain yang santar dikaitkan akan merapat ke PRC Bandung beserta nilai pasarnya dan peluang gabungnya pada bursa transfer ke-2 Liga 1. 1. David Da Silva berstatus bebas transfer Nama David Da Silva menjadi pemain yang santar paling kuat akan segera berkostum PRC Bandung. Pasalnya mantan bomber Persebaya Surabaya tersebut saat ini telah berstatus bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Terengganu FC. Peluang David Da Silva gabung ke PRC Bandung terbuka lebar jika dilihat dari performa ke-2 bomber maung Bandung yang angin-anginan dan belum konsisten. Bahkan santar dikabarkan Govrey Chastillion akan menjadi pemain asing pertama maung Bandung yang akan didepak. Jelas hal itu semakin menguatkan indikasi akan bergabungnya David Da Silva ke PRC Bandung. Selain itu, rekam jejak dan torehan David Da Silva di Liga Indonesia bersama Persebaya Surabaya tak perlu diragukan lagi. Dilansir dari Transfermark, sosok David Da Silva memiliki harga transfer per 23 November 2021 di angka 3,48 miliar rupiah. Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya per 30 Juni 2021 yang berada di angka 4,35 miliar. 2. Cecilinda Wasel Bayangkara FC Pemain yang kerap disapa dengan King Esel oleh Bobo Toh mengatakan kepada Donnie Setiabudi masih memiliki hasrat untuk memperkuat maung Bandung lagi. Lalu bagaimana peluangnya? Jika dilihat dari kontrak Cecilinda Wasel bersama Bayangkara FC, pemain asal cat tersebut masih mengisahkan kontrak setidaknya hingga per 31 Desember 2021. Namun, hal itu dipercaya mampu dibajak Persib Bandung jika Cecilinda Wasel menolak perpanjangan kontrak dan manajemen. Maung Bandung memberikan penawaran yang menarik untuk mantan bombernya selama 4 musim tersebut. Harga transfer Cecilinda Wasel menyentuh di angka 5,21 miliar rupiah per 17 Juni 2021. Harga tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan saat ia bersama Persib Bandung di tahun 2018, mencapai angka 5,91 miliar. 3. Hansamuyama Pranata, Bayangkara FC Sosok Hansamuyama kini dikabarkan santer akan merapat ke Persib Bandung seusai sang juru taktik pangeran biru. Roberta Alberts dikabarkan menaruh minat kepada pemain Bayangkara FC tersebut. Hal itu diungkapkan oleh salah satu akun fansbase Persib Bandung at gala underscore Persib. Namun kabarnya hal itu belum mampu terrealisasikan karena belum adanya kesepakatan antar kedua pihak mengenai negosiasi yang dilakukan. Lalu bagaimana peluang Hansamu untuk memperkuat Persib Bandung di putaran kedua? Jika dilansir dari laman transfer mark, Bayangkara FC memberikan durasi kontrak kepada pemain berusia 26 tahun tersebut hingga akhir musim Liga 1 2021. Tentu durasi kontrak yang tidak panjang tersebut dirasa bisa untuk ditebus oleh manjemen Persib Bandung. Terlebih, menit bermain Hansamu Yama yang terus berkurang disinyalir dapat membuat back lahiran Mojokerto tersebut tergoda untuk bergabung dengan squad asuhan Roberta Alberts. Harga transfer seorang Hansamu Yama kini berada di angka 4,78 miliar rupiah per 17 Juni 2021. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan harga sebelumnya saat membela Persib Bandung Surabaya mencapai Angka 5,21 miliar Empat, Niftahan Warsani Tak hanya dikabarkan gayet pemain berposisi di back tengah maupun depan, Persib Bandung juga santer dikaitkan dengan pemain yang berposisi sebagai back kiri jelang pembukaan bursa transfer ke Dua Liga 1. 15 Desember mendatang. Salah satu yang santer terdengar adalah back kiri milik Barito Putra, Niftahan Warsani. Bahkan, tak sekedar rumor, beberapa indikasi kuat juga telah muncul dari apun Instagram sang pemain. Ia kedapatan telah memfollow pelatih Persib Bandung Roberta Albrecht dan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Teddy Cahyono. Tak hanya itu, Niftah juga telah kedapatan memfollow akun resmi dari Persib Bandung. Lalu bagaimana peluang Niftah gabung ke Persib Bandung? Peluang Niftah Warsani gabung ke Persib Bandung tentu terbuka lebar. Bahkan ia juga memiliki salah seorang sahabat yang juga merupakan pemain andalan Persib Bandung, Fretz Butuan. Keduanya berpotensi bisa berduet bersama di sisi kiri Maung Bandung. Mungkin hanya satu kendala Persib Bandung untuk mendatangkan Niftah Anwar Sani ke Kota Kembang. Kendala itu tak lain ada pada sang rival abadi Persib Bandung, Persija Jakarta. Mengingat Persija Jakarta juga santer dikaitkan akan coba gait Niftah pada bursa transfer ke Dua Liga 1. Harga transfer Miftah Anwar Sani berada di angka 2,61 miliar rupiah per 17 Juli 2021. 5. Lerbi Liandri, Bali United Sosok bomber lokal yang dikaitkan akan didatangkan Persib Bandung di bursa transfer kedua datang dari bomber Bali United di Liandri. Nama Lerbi Liandri santer akan didatangkan Maung Bandung untuk mendongkrak produktivitas lini depan Pangeran Biru. Lantas, bagaimana peluang gabung Lerbi Liandri ke Persib Bandung? Peluang gabung Lerbi Liandri ke Persib Bandung dapat dikatakan masih terbuka lebar. Rasanya pemain bernomor punggung 20 tersebut di musim ini tak banyak mendapatkan tempat di lini depan Bali United. Pelatih Bali United lebih memilih memasang Timur X Timur Persib Bandung Spasodjivic di lini depan Serdadu Tridato. Tentu, minimnya kesempatan Lerbi Liandri di Bali United dapat dijadikan senjata bagi Maung Bandung agar Maung bergabung dengan Persib Bandung di putaran kedua Liga 1. Untuk harga transfer seorang Lerbi Liandri, Timur X Timur bomber timnas Indonesia tersebut tercatat memiliki harga di angka 4,35 miliar rupiah per 17 Juli 2021. Harga tersebut sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan pada saat membelah. Borneo FC yang sempat menyentuh di angka 4,78 miliar per 27 Desember 2019. 6. Jajang Muliana, Bayangkara FC Tak hanya sosok Hansa Muayama, Persib Bandung juga dikaitkan mencoba untuk mendatangkan sosok back tengah Bayangkara FC lainnya, Jajang Muliana. Indikasi sosok Jajang Muliana Santer akan merapat ke Persib Bandung terlihat dari klu yang dibeberkan terkait latar belakang pemain yang dikabarkan dekat perapat ke skuad Pangeran Biro. Tentu, jika dilihat dari klu yang ada, sosok tersebut merujuk kepada Jajang Muliana. Pasalnya, Jajang Muliana merupakan pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat 33 tahun silam. Terlebih, sosok Jajang Muliana lebih memiliki indikasi untuk gabung ke Persib Bandung dibandingkan Hansa Muayama. Lalu, bagaimana peluang Jajang Muliana gabung bersama Persib Bandung di putaran ke-2 Liga 1 2021? Jika dilihat dari status kontraknya bersama Bayangkara FC, Jajang Muliana tercatat dikontrak oleh manajemen The Guardian hingga akhir musim Liga 1. Tentu, sama seperti halnya Hansa Muayama, sosok Jajang Muliana diprediksi mampu ditebus oleh manajemen Persib Bandung untuk didatangkan ke Kota Kembang. Terlebih, harga transfer Jajang Muliana hanya berada di angka 869,08 juta per 17 Juli 2021. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih.